Hi guys, welcome back to my youtube channel Jadi hari ini aku akan ngasih tau kalian my skincare routine Jadi gimana sih aku skincare-an kalo pagi-pagi Dan gimana aku skincare-an kalo malam hari Daripada aku ngomong terus, mendingan yuk langsung kita ke videonya Oke, kita mulai dari skincare routine yang siang dulu ya Aku selalu memulai hari-hariku dengan cuci muka Nah, sabun cuci muka yang aku pake itu ada dari dermal Nama 365 Gentle Cleanser Nah, dia itu mengandung panthenol nih guys Yang berguna untuk meredakan jerawat yang sedang meradang Terus, ingredients-nya juga diformulasikan gentle Sehingga cocok untuk segala jenis kulit Oke, next, kalo dari segi tekstur Aku ngerasa teksturnya itu dia agak kental ya Terus, bau-baunya tuh agak mirip-mirip bau oatmeal Karena memang dia mengandung oatmeal juga sih Terus, warnanya itu dia putih Jadi memang dia tidak ada campuran pewarna yang kadang-kadang malah bikin wajah kita iritasi Seperti itu Oke, next kita lanjut ke rangkaian skincare routine kedua aku nih Nah, aku mau kasih tau nih Jadi kan sekarang itu aku online class Jadi rangkaian skincare buat yang morning skincare routine aku juga gak gitu banyak Dan setelah aku cuci muka, biasanya aku gunain toner Nah, toner yang memang udah sesuai aku cari sesuai dengan kulit aku adalah Dari Dear Klairs Supple Preparation Unscented Toner Jadi, toner ini tuh tidak mengandung alkohol Ataupun wangi-wangian yang lain Yang kadang-kadang malah bikin kulit kita malah breakout gitu Terus, dia juga kandungannya itu lumayan gentle ya Karena dia mengandung sentela asiatica yang memang digunakan untuk calming wajah kita Terus, yang aku rasain ya Setelah aku pakai toner ini tuh Aku ngerasa wajahku lebih lembab gitu Terus, lebih ternutrisi gitu dengan adanya produk ini Terus, dia juga gunanya untuk mempersiapkan kulit kita Masuk ke rangkaian skincare yang berikutnya Dan kalau dari teksturnya sih Tekstur dia tuh agak watery ya Watery, terus gak ada bau-baunya Terus, kalau misalkan di-apply gitu Aku ngerasanya di wajah aku tuh dingin Oke, kemudian aku menggunakan serum dari Innisfree yang Green Tea Seed Serum Oke, aku tau sebenernya ini claim-nya tuh cocoknya buat kalian Yang kulitnya kering ya Tapi jujur di aku sendiri juga Buat yang kulitnya cenderung normal to oily Ini cocok-cocok aja Dan gak menimbulkan breakout juga Nah, aku tuh pakai biasanya 2 pump ya 2 pump, karena dia itu keluarnya cukup sedikit Terus, teksturnya tuh bener-bener water light banget Pokoknya light banget Terus, cepet banget meresap kalau udah diaplikasiin Terus, bangun-bangun yang aku rasain tuh Dia kayak bikin wajahku lembab Terus, abis itu empuk gitu Terus, sehat, glowing gitu guys Pokoknya cocok deh buat kalian yang emang Pengen cari skincare yang gak berat Cuman, dia itu bisa menutrisi kulit kita secara mendalam gitu Oke, untuk rangkaian terakhir di morning skincare rutin aku Ada sunscreen Sebenernya sejujurnya ya Aku itu sampai sekarang masih struggle mencari sunscreen yang emang bener-bener cocok di kulit wajah aku Karena yang aku rasain selama ini sunscreen tuh bikin breakout Jadi aku waktu itu coba-coba beli yang ini nih L'Oreal Paris UV Perfect Mad and Fresh Jadi dulu aku juga kurang begitu memperdulikan pentingnya sunscreen di dalam rangkaian skincare aku Dan aku juga akhirnya sekarang ini mulai belajar Kalo sunscreen itu sangat penting Untuk menghindari paparan sinar matahari langsung ke wajah kita Jadi sekarang aku selalu menggunakan sunscreen nih siang-siang Supaya wajah kita gak langsung kena sinar matahari Tapi dari segi tekstur sih aku gak ada masalah ya Karena memang dia itu light banget Mudah di-blend Nih aku kasih Nih dia kayak gini Terus kita blend Dia mudah banget di-blend Dan aku merasa tuh dia itu ada efek mencerahkan satu tingkat di wajahku Dan hasilnya cuman menurut aku Untuk wajahku yang normal tuh oily Dia masih bikin wajahku terlihat oily gitu Kalo misalkan aku gak tutupin bedak Dia masih tetep keliatan oily Dan sedangkan aku itu tipe yang kurang suka Bukan kurang suka sih Jarang makeup gitu Jadi kan kalo mau pergi-pergi Mukaku udah oily Tambah ini jadi oily kan kayak Jadi greasy banget gitu kan Nah tapi so far Aku masih pake produk ini sih oke-oke aja Karena dia itu Memang sesekali dia menimbulkan breakout Tapi gak sebanyak itu Jadi kayak masih oke-oke aja sih dia Oke next kita lanjut ke my night skincare routine Oke di step pertama Untuk my night skincare routine Aku ada Banillaco Clean It Zero Cleansing Balm Yang tipenya itu purifying Karena memang Banillaco tuh ada 4 tipe kalo gak salah Ada yang warna pink Warna ungu Warna kuning Sama satu lagi warna hijau kalo gak salah Nah yang tipe purifying ini Emang dikhususkan Untuk orang yang memiliki kulit sensitif Seperti aku Jadi aku purchasing ini Dan kalo dari segi tekstur sih Dia Seperti balem biasa sih Dan yang aku rasain Dia itu Kalo di apply ke wajah tuh Kayak Sumpah Enak banget guys Kayak Kalian ambil sedikit Terus kalian taro gitu Dia kayak Meleleh di wajah Kayak Gimana ya teksturnya Aku bingung sih Kayak Lilin Cuma gak panas guys Kayak Mudah banget di blend Terus kalo misalkan Kalian nih Mungkin ada yang suka struggle Sama maskara yang waterproof Dia beneran bisa ngangkat guys Kayak Aku bahkan pake Oh ya Ada lagi Buat ngepus makeup Biasanya aku pake Bioderma Yang warna merah Nah Dia itu masih kurang optimal Untuk mengangkat Sisa bekas makeup Nah kalo ini Biasanya Dia itu sebenernya Sekali apply udah cukup Cuma kadang-kadang Kalo ingin lebih bersih Aku sih biasanya Double cleansing Pake bioderma itu Supaya Nggak nyisain residu gitu Bekas-bekas makeup Di wajahku Dan Yang aku rasain tuh Selama pake ini tuh Dia nggak menimbulkan jerawat Di aku Tapi yang aku rasain Kalo misalkan Aku lagi cuci muka Gitu Dia itu bikin Aku nggak tau ya kenapa Apakah kalian merasakan Hal yang sama Dia itu kalo misalkan Aku lagi cuci muka Bikin mataku sedikit buram Aku nggak tau kenapa Apakah mungkin Ada bagian dari produk Atau oil dari produk ini Yang masuk ke mata aku Aku juga nggak tau sih Ya mungkin Kekurangannya itu sih Semoga Kedepannya Udah nggak kayak gitu lagi Mungkin bisa diperbaiki Di masalah hal itu Dan itu sih yang aku rasain Tapi Produk ini worth it Banget Tapi ya tetep lagi Kalian harus Cari Variasi Variannya Yang memang sesuai Dengan Tipe wajah kalian Next Aku menggunakan Sabun cuci muka Yang sama Seperti pagi Yaitu Derma 365 Gentle Cleanser Dan seperti yang Aku sudah sebutkan Sebelumnya Bahwa produk ini tuh Menurut aku Di wajah aku tuh Bagus banget Karena dia itu gentle Dan bikin kulit wajahku tuh Nggak ngerasa ketarik Kadang kan Kalau misalkan Pakai produk yang Emang Tujuannya Untuk Apa namanya Tujuannya untuk Menghilangkan oil Kan Kadang-kadang Seperti agak ketarikan Tapi dia enggak Dan dia itu Mengandung Colloidal Oatmeal Dan setahu aku tuh Oatmeal memang bagus Untuk Wajah gitu Jadi Memang aku sudah jatuh cinta Pada produk ini Dan sepertinya Tidak akan Berpindah ke lain hati Oke next Aku pakai ampul Madagascar Centella Asiatica Dari Skin Angel Atau Skin 004 Dan Untuk teksturnya itu Dia light banget Dia itu Kayak cair banget gitu Terus Kalau dia aplikasiin Ke wajah Juga dia itu Benar-benar Mudah meresap Karena teksturnya Yang cair ya Mungkin ya Jadi dia mudah meresap Dan menurut aku Ini tuh produk Komplementary Untuk produk Produk skincare Selanjutnya tuh Lumayan bagus gitu Dan Efeknya di wajah aku tuh Aku ngerasa Wajahku lebih calm gitu Terus lebih plump gitu Setelah pakai produk ini Nah tapi Kekurangannya Dia itu Kadang-kadang Membuat wajahku itu Setelah bangun Pagi-pagi tuh Jadi oily banget Jadi mungkin itu Masih menjadi kekurangan dia Tapi so far Untuk harga yang Lumayan Gak terlalu mahal Ini tuh worth Kemudian aku ada pakai Serum yang sama Seperti pagi Yaitu Innisfree Green Tea Seat Serum Sebenernya gini guys Aku tuh Tipe orang yang Kalau memang Sudah suka Sama suatu produk Aku bakal Repurchase gitu Kayaknya ini udah botol kedua deh Aku udah beli Dua kali gitu Dan Emang Menurut aku Di wajahku Emang dia gak neko-neko Emang hasilnya bagus Jadi aku beli lagi aja Dan Untuk Tapi ya Lumayan sih Dia lumayan pricey Untuk Botol yang Sekecil ini Dia lumayan pricey Tapi memang Kandungannya itu Bagus Untuk melembabkan Kulit wajah kita Dan Kalau dari dia tuh Teksturnya Lebih Lebih kental Kayak Lebih kental Tapi Mudah juga Meresap tuh Kayak Di iniin Dia mudah banget Meresapnya Terus ada Sensasi-sensasi Bingin Biasanya di wajah Terus Memang Bikin wajah kita Terlihat Lebih Glowing Lebih Cerah Besok paginya Terus Lebih Plum juga Jadi Cocok sih Menurut aku Ini dia wajah aku Jadi kadang-kadang Pake rangkaian Skincare yang Tadi aku udah sebutin aja Tuh Kayak udah cukup Banget Jadi kadang-kadang Aku malahan Melewatkan Step Moisturizer Untuk wajah aku Yang Kalo pake Moisturizer Lebih oily Lagi Karena menurut aku Dia udah cukup Memberikan Kelembapan Di wajah aku Kalo misalkan Aku pake Moisturizer lagi Aku rasanya Bakal Beh Pagi-pagi tuh Oilynya tuh Parah banget Guys Oke Di rangkaian terakhir Dari skincare aku Aku pake DHC Eyelash Serum Nah dia itu Lumayan bagus sih Buat Manjangin bulu mata Kalo dipake rutin Tapi Untuk Yang Katanya tuh Dia hype banget Menurut aku Ini gak worth the hype Kayak Kayak serum Bulu mata pada Biasanya gitu Malahan Agak lama Untuk memanjangkan Bulu matanya Di Kalo di Bulu mata aku sendiri Oh iya guys Aku kelupaan lagi Ya ampun Dasar pikun Oke Jadi produk terakhir Adalah dari Kate Somerville Ini adalah Obat atau jerawat Yang Cara pemakaiannya tuh Tinggal di Bali Terus kalian pakein Cotton bud Kalian totolin Di wajah kalian Yang memang Ada jerawat-jerawat Yang lagi matengnya Dan Dia itu Mengandung sulfur Yang memang digunakan Untuk meredakan Jerawat Yang lagi meradang Dan produk ini Juga gak setiap hari Guys Aku pake Aku lebih sesuai Dengan kebutuhan kulitku Kalo misalkan Memang lagi gak ada jerawat Untuk apa Aku pake produk ini Jadi kalo misalkan Ada jerawat aja Gitu Aku totolin Di wilayah Yang memang ada jerawatnya Dan Untuk harganya Ini cukup pricey ya Jadi Memang Menurut aku ya Lebih baik Kita invest Di memang Produk yang Bagus Untuk Kebutuhan kulit kita Gak apa-apa Kita bayar lebih Walaupun Walaupun lebih Tapi kan memang Hasilnya memang Memuaskan Di wajah aku So Segitu aja Untuk my skincare Routine hari ini Apakah ada produk Yang tadi aku sebutin Kalian udah pake Kalo udah ada Coba komen di bawah Menurut kalian Produknya gimana Apakah worth Atau Menurut kalian Kurang cocok Di wajah kalian Dan disclaimer Semua produk Yang aku sebutin tadi Yang menurut aku Cocok di aku Belum tentu Cocok Di wajah kalian Begitu juga Sebaliknya Untuk produk yang cocok Di wajah kalian Belum tentu Cocok di wajah aku Makanya semua Kembali kepada Kebutuhan masing-masing Kebutuhan kulit Masing-masing Jadi kalian sesuaiin aja tuh Kalo misalkan Sebelum beli produk Juga ada baiknya Jika kalian itu Ngecek Komposisi atau Ingredientsnya itu Misalkan Aku dulu seringnya Di Skincareisma Sama Insidicoder Dan itu Website lumayan terpercaya Untuk Cari tau Apakah ada Harmful ingredients Di dalam Produk skincare kalian Nah semuanya Lebih dicocokin Sama kebutuhan kulit Kamu sih Kalo misalkan Kamu itu Kulitnya jenisnya Yang dry Kamu berarti Butuh produk Yang gunanya Untuk melembabkan Mungkin kalian Akan cocok Dengan ini Green Decet Serum Nah kalo misalkan Tipe kulit kalian Yang oily Kalian Butuhnya Malahan Untuk menghilangkan Jerawat Karena aku Tipe yang mudah Berjerawat nih kak Mungkin kamu akan Cocok dengan produk ini Tapi sebenernya Semuanya kembali lagi Ke kebutuhan kulit Masing-masing Jadi Kenali Jenis kulitmu Dengan baik Dengan gitu Kamu bisa cari Produk skincare Yang emang cocok Dengan wajah kamu Gitu So Kalo kalian suka Sama video hari ini Please Like Comment And subscribe Dan share Ke temen-temen kalian Supaya Aku bisa Nge-share Konten-konten yang lain Dan nantinya Konten aku itu Akan lebih ke Skincare Lifestyle And music So stay tuned Thank you guys Bye guys Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa